Beberapa ada yang mengulangkan nama slide, tapi mostly baru, jadi yaudahlah ya. By the way, ini juga yang di Zoom, saya tak bisa dengar suara kalian, jadi harusnya sih kalau butuh pertanyaan bilang aja Zoom. Oke, ini PPT ini udah saya share juga di Venus Maya, jadi ya gitu deh. Tapi ini hasil corek-corek akan saya reshare ulang ke Venus Maya lagi. Bener ya, anak-anak ambisius ini ya, buset. Baru kali ini, mau offline, depan online. Gokil. Ya pokoknya gitu deh, hasil cara. Gokil. 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 Grazie. Terima kasih. 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 Oke, jadi kita punya dua tabungan. Terima kasih. 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 Gimana cara ngegedein yang disini coy Sekarang gede dong Gimana caranya Oh ini Tadi jempolnya di kiri Komponen di kiri Jadi bolot Komponen ini simple Jadi kita nabung 5 ribu Memang programmer sejati Gokil Ini dari si anda nih Gokil Oke jadi mari kita coba hitung bersama Jadi kita 5 ribu Oh yang pasti A nya compound harus sampaikan A nya si simple Betul ya Kan katanya same amount Karena same amount Jadi harus sama ya Compone sama si simple ya Habis itu Si Rumusnya compound kan berarti Kita nabungnya 5 ribu Berarti ini 5 ribu Kurung Satu Tambah Lima Setengah persen Karena dia Komponenya Monthly 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 Jadi ini dibagi 12 Enak muda Selama 7 tahun 7 x 12 Oke Sehat Healthy dong Oke Yang simple nya saya pakai warna biru Yang biru dia bilang Same deposit yang biru Jadi sama-sama nabung duitnya 5 ribu Satu Tambahin persentasenya dia 7% Si simple interest Berarti ini 7% Dikali Yang ditanya Ini waktunya ya Ya Hoplong Berarti ini dikali T Jadi T nya yang ditanya Kalau gitu 5 ribu nya gak Berfaedah ya Ya pokoknya gitu geng Sehat lah ya Berarti kan 5 ribu Ata 5 ribu Boleh dicoret Betul kan Terus Satu ini Dilempar ke kiri Juga boleh kan Jadi nanti Satu tambah 5,5% Dibagi 12 Mangkatnya 84 Dikurangin 1 Terus terdibagi Nah ini kalau kalian bisa bagi Baginya 7% Gitu Ada yang ke foto Dibagi 7% Gitu geng Dampak Logikannya bener dong Sehat ya Ini sama dengan T Eh btw yang zoom juga boleh ngomong tau Saya bisa mendengar kalian Gitu Oke sudah Sehat ya Healthy lah Ini memang gampang Matt never been this easy lah Next one Number two Eh Iya kan Kecepatan kan Kalian Iya gitu Kalau mau foto-foto All right Nomor dua Nomor dua Farmer Mau beli mesin Buat farm dia Costnya 15 ribu The machine will be used for 10 years At the end of the time At the end of the time The machine could Can be sold At seribu dolar Calculate the depreciation Expense for those years Jadi ini Tasarnya yang seribu ini Adalah si future value-nya ya A-nya lah Kalau bahasanya kita Berarti si 15 ribu ini Adalah si present value Karena dia belinya sekarang Kalau bahasa kita Ini fake lah ya Rumusnya sama gengs Berarti kan Rumusnya pakai rumus compound ya A-nya P La-la-la R-percentage Angkatin T Ya T boleh Y boleh lah Tapi karena konteksnya ini Wih Tak pikir Ini dia online Karena ini konteksnya depreciation Gengs Serinanya Jadi rumusnya gak plus Tapi minus ya Ya Ini mah konteksnya doang ya Karena depreciation kan Nilainya berkurang Gitu Jadi Ya A-nya seribu Sama dengan P-nya 15 ribu 2, 2, 3 1 Minus R-percentage Angkatnya 10 Sekali lagi ini minus Karena depresiasi ya Konteksnya Nilainya menurun Jadi dia minus Tapi rumus asli Tetap plus ya gengs Gitu Oke Oke Gitu Dah Ya As always Ini mah gampang lah ya Selebihnya Berarti ini Seribu Mas seribu Coret Tinggal 1 Per 15 Sehat ya Pangkatnya dilempar Jadinya pangkat 1 Per 10 Oke Terus Min satunya Satunya dilempar Dari min 1 Terus dengan Min R Kuadrat Nah Eh Kok kuadrat Persen Ini yang dilempar Min dulu apa persen dulu Coba tebak-tebak Berhadiah Min dulu apa persen dulu Oke Kalau min dilempar Berarti ini Min ini plus Gitu ya Jawabannya sama aja kok Yang mana aja boleh Habis itu persennya dilempar lah ya Jadi dikali cepet Terakhirnya ya Gitu Gak Mudah lah ya Konteks ini Depresiasi Jadi minus Selebihnya Rumusnya sama Oke Sehat ya Alhamdulillah Puasa lancar Teman-teman Alhamdulillah Oke Next one Supose that La-la-la Deposit 100 Every month Jadi dia mau nabung 100 dollar Setiap bulan For one year Jadi dia 12 kali nabung In a saving account Which pays 4% Annual interest Compounded monthly How much will End has At the end Of Depresiasi Lantai Impress Oke Kalau dia nabung 100 dollar Setiap bulan Jadi ceritanya adalah Enaknya bikin tabel aja Oh boleh pakai kalkulator Kalkulator boleh Saya sudah pastikan Apa sih Nomor 2 Ya Tidak punya Tidak punya Iya Kalau yang bawah-bawah Yang ada beginiannya Berarti ini jawabannya Cuma kalau ada yang Kalau yang kosong begini Berarti Saya punya jawabannya Nggak mungkin berharap Saya kerja di duluan Nggak mungkin Iya kan Ya logikanya sih Kalau kalian Jika dua orang Menkerjakan Dengan dua kalkulator Berbeda Hasilnya sama Pasti itu bener Bener nggak Sergi Bener kan Dua orang Kerjain berbeda Eh dua Kalkulator berbeda Hasilnya sama Bener Iya Iya Kayaknya sih Hingungannya deh 14 ribu dong Jawabannya Bisa kita hitung Dari 15 Ke 1 ribu Kelar Cikgu Iya dong Kayaknya Oh mungkin Saya Nyotek soalnya Salah Harusnya Gak ada retni Gitu kali Mungkin Terusnya contek Eh saya contek Ya Asumsikan Ini yang ditanya Si rate-nya Persentasenya Gitu Saya kasih tau dulu Gengs Ini The agree truth Dari seorang Dulu Ataupun dosen Basically Kalau di minus Kayaknya berlaku deh Kalau di tempat lain Gimana kita Tentuin ini Enter key Misalnya Kita nggak mungkin Kita kerjain semua Biar dapat enter key Nggak mungkin Apa yang kita lakukan Kita jajarin tiga Siswa yang Berbeda Yang kayaknya Pinter Plank-plank Kita lihat Jawabannya Jawaban A B C Kalau itu sama Pasti Tidak mungkin Tidak Kita nggak perlu Ngerjain dulu Biar dapat enter key Kita selalu Komper Tiga manusia Ini tidak berlaku Kalau Ujiannya online Tentu saja Tidak berlaku Karena Semua Kelas Sama Jawabannya Oke Balik ke Nomor tiga Jadi ini Kalau jawabannya beda Berarti saya cari Berapa jawabannya Emang kalian Udah nyobain ini Beda Pengkanya Pakai kurung Apa Pelan-pelan Saya hitung Yang atas Terus Hitung Yang atas Yang mana Coy Terus Salah Masa Sisi Semuanya 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 Ayo Dibantu Brother Untuk Tapi Ngerjainya Pakai kurung Kurung Masa Masa Komeda Semua Saya pinjam Satu 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 selamat menikmati 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 oke jadi begini gengs yang nomor 3 itu karena dia nabung setiap bulan jadi enaknya kita bikin tampil aja biar gak pusing kayaknya terus dibilang kan dia dapat bunganya 4% annual compounded monthly jadi per bulan dapatnya 4% bagi 12 selamat menikmati terus ditanya berapa banyak duitnya berarti ini money jadi kan dia nabungnya 100 ya per bulan 100 100 100 100 and so on terlihat berarti di akhir di akhir tahun di future value nya dia dapat duitnya berapa jadi begini jadi yang bulan pertama makasarnya dia dapat bunga itu 12 kali itu liat 11 kali 11 ya betul oke jadi dia dapat bunga 11 kali jadi dia dapat compound 101 tambah 4% bagi 12 angkat itu angkat 11 aduh ribet ya kalau nanti sih setelah UTS ada pembeda kalau kalian nabung di awal bulan sama akhir bulan kalau ini ya asumsikan di akhir bulan aja lah ya gitu oke nah jangan kan ribet asumsikan kita nabung di awal bulan itu mau 2 persen apa iya betul jadi 1 Januari nya langsung nabung hingga 1 Januari nya udah dapat bunga gitu oke ya berarti bulan kedua berarti kasarnya sama 1 plus 4 persen bagi 12 angkatnya 11 betul ya sampai akhirnya di bulan ke-12 ya gak dapat bunga sama sekali karena bener-bener baru nabung bener gak sih ini ya bener lah kayaknya iya ya teribet apa ya soalnya waktu itu nemu soalnya tapi ini ya ini kan pakatnya 10 ya bener kan man ke-1 12 man ke-2 11 sampai man ke-12 dia 0 kan oh dia 1 bener juga ya udah gengs kita ganti sekali lagi ya mohon maaf jadi ini 11 ini kenapa dulu kemarin waktu milih soalnya kagak kepikir begininya oh iya bener juga bener oke jadi mending gak kepikir lagi gue biar tidak pusing kalau man 0 berarti ntar man 12 saya dapat bunga gak oh iya ya kokil oke brother ide bagus tapi gimana supaya gak pusing ya bentar gengs jangan dicatat dulu kalau ini 0 1 2 tapi percayalah jika lo soal begini ada di soal tes kalian pasti udah ada keterangan yang ini man 0 apa enggak itulah gak mungkin seambil soalnya kalau soal tes kan saya udah kerjai jadi saya udah gak puyeng kayaknya kalau ini kan asalnya pluk puyeng ya pokoknya gitu gengs oke ide bagus dari man 0 jadi pertama kali dia langsung nabung 100 terus begitu sampai 1 tahun jadi that's why sih man 0 itu dapat 12 kali bunga man 1 11 kali and so on sampai dia gak dapat bunga sama sekali gitu ya oke terus ceritanya ini tuh akan consume so much of your time karena kalian harus ngitung satu persatu gengs segini nih masukin kambulator dapat berapa nanti bawahnya dihitung lagi oke dapat berapa kalau kalian mau pakai rumus aritmatika itu boleh tuh tapi kan ribet ya boleh sih kalau mau pakai aritmatika boleh boleh deh boleh kok jangan harus pakai geometri kalau mau ngitung manual mau ngitung pakai geometri gengs kalau pakai geometri ribet sih pakai geometri gini gengs kalau saya punya 100 1 plus 4% bagi 12 pangkat 12 tambahin 100 1 plus 4% bagi 12 pangkat 11 and so on sampai 100 1 plus 4% bagi 12 pangkat 1 tambahin 100 kan deretnya kan deretnya oke jadi gini gengs kalau tadi kalau kalian kalau kalian kalau 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 deret begini harusnya sih bulan terakhir gak berbunga asumsikan di awal bulan bunganya asumsikan di tanggal satu bulan berikutnya boleh jadi kalau dia nabuk satu januari dia bakal dapat bunganya satu februari boleh gak boleh dong iya jadi kalau nabung di bulan terakhir dia bakal akan dapat bunga ini gak bunga no interest oke gak si yang 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 dapet dong bener juga pusing gue soalnya januari februari maret bener make sense ide lu make sense oke kita halat semua dari awal betul bagus efek gak perangkat jahin dulu sih bener gengs kalau 1 januari nabung 1 januari dapat bunga di 1 februari 1 maret and so on sampai 1 desember yang 1 februari kita nabung cuma dapet di 1 maret 1 april and so on sampai 1 desember gitu dan begitu sampai kalau nabung di 1 desember dia gak dapet bunga sekali that's why yang nabung pertama ini cuma dapet di 11 bulan saja gitu jadi pangkatnya 11 yang bulan februari berarti dia cuma dapet di 10 bulan aja makanya pangkatnya 10 gitu oke healthy lah ya oke kalau kalian mau hitung manual boleh banget hitung manual kayaknya akan lebih masuk akal kalau kalian mau cara yang lebih keren pakai direct geometri jadi kalau saya dikeluarkan jadi dapat nih direct geometrinya 11 14% angkat 22 oke kalau kalian mau pakai direct geometri akan berbentuk seperti ini kurang lebih oh ada plus satunya sorry plus satu gitu udah ya kalau begini berarti rumus direct geometri masih inget gak game apa rumus direct geometri adalah A dibagi 1 min R itu kan yang unlimited dikali 1 min R langkat N ya good dia dah berarti nih 100 A nya saya bilangkan paling kecil ya jadi A nya saya anggap 1 ya paling kecil paling kecil oke terus yaudah 1 minus R nya 1 plus 4 persen pangkat 12 pangkat N N nya 12 tutup kurung bagi 1 minus ya gitu lah gen tipet ya apanya A nya A nya 1 soalnya 100 nya nunggu di depan oh enggak enggak gitu geng yang habis kelar UTS ntar ada rumus simplified nya gitu deh buat soal begini jadi kalau soal begini either manual atau rumus geometri gitu gitu eh semoga kalian enggak mabok ya itu geng yang sabar ya gitu ini lapar ya lupa sahur oke semoga kalian tidak mabok dengan ini jadi bulan pertama nabung dia cuma dapat 11 bulan dan begitu seterusnya oke ini berarti saya ganti ulang 11 2 3 4 11 10 9 oke itu lagi kira-kira ya tapi kalau kalian mau hitung manual satu persatu juga enggak apa-apa jadi senyamannya kalian aja mana yang lebih seru mana yang lebih seru di kalian itu yang kalian pilih oke oke next one oke nomor 4 what is the effective annual rate 6,5 simple nominal nominal annual rate compounded monthly apa compounded monthly kita testing dulu bing satu tambah kalau ini saya butuh apa tolong dibantu-bantu baik baik ini baik 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 okay Sampai jumpa. 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 1,500. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Okay. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.